Keluarga bukan hal yang penting, tapi keluarga adalah segalanya. Aku seorang ibu, it's me, Gia Sadika. Nama Gia Sadika itu sebenarnya namanya itu kan Gia Pramadisti Sadika. Gia itu dari bahagia, Pramadisti itu gabungan nama dari nama ibu bapak aku, kakak-kakak aku, Sadika nama keluarga. Dari kecil aku dipanggil boneka, katanya ibu aku kayak boneka, mungkin semoga bukan boneka serem ya, beneran. Dipanggil boneka, ratu, mungkin karena aku anak perempuan terakhir, panggilnya ratu sama boneka, sama nong. Nong itu apa ya, dari menong katanya boneka menong gitu kalau gak salah. Sewaktu kecil apa ya, aku anak yang gak bisa diem kali ya. Terus aku kata ibu waktu kecil aku suka, sebelum bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Suka ngomong bahasa Inggris, kayak, I swear, I swear, I swear, I swear, I swear. Ngarang aja gitu. Emang mungkin dari kecil udah beribenji nasi dan antik gitu. Kayaknya mungkin yang lebih suka joget-joget, kayak gitu-gitu sebenarnya. Yang kayaknya gak bisa diem, kalau dari ibu cerewet. Terus kata ibu dulu tuh kalau misalnya, sebenarnya ngomong belum jelas tapi pengen bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi suka, I swear, I swear, I swear, I swear, I swear, I swear. Gitu. Jadi aku sama Raffi itu, bapakku itu kakaknya bapaknya Raffi. Jadi bapaknya Raffi itu anak paling bungsu di keluarga bapakku. Sebenarnya aku waktu kecil pengen jadi dokter anak. Karena sebenarnya ada yang normalnya dokter anak. Karena aku suka anak kecil. Tapi mungkin otaknya saat itu, oh dokter panjang banget sekolahnya gak jadi ah gitu. Terus pengen jadi suster dulu, emang agak antik kan. Sayangnya suster di luar negeri gitu. Tapi mungkin emang cita-cita antik itu kurang bisa didukung oleh orang tua kita. Ternyata pas udah gede, eh repot jaga anak gitu. Ya udah deh, kita yang lain aja. Jadi itu dia punya cita-cita yang pasti gitu aku tuh sebenarnya. Tapi kalau kayak kamu harus jadi ini, jadi itu. Gak pernah sih Alhamdulillah lah. Jadi apapun yang terjadi di kehidupan sehari-hari aku dari dulu. Pasti kita sama ibu, sama bapak mungkin gak begitu cerita sedetail kayak ke ibu. Karena kan dulu bapakku kerja di Jakarta. Jadinya di Bandung tuh cuma weekend aja. Tapi kita deket banget maksudnya. Yang bisa gelantutan bareng, cerita apapun sama-sama. Dan kita sekeluarga emang adik kakak tuh deket banget juga gitu. Apa ya? Sebenarnya mungkin kalau yang aku inget komunikasi. Kita selalu bercerita, apapun yang terjadi. Begitupun dengan orangtuaku, selalu cerita. Walaupun kayak waktu kecil kita gak ngerti. Misalnya bapak kerja gini, gini, gini gitu. Kita gak ngerti, tetep cerita. Jadi kita terbiasa untuk bercerita, berkomunikasi sama quality time. Karena yang aku inget tuh waktu kecil kita tuh sering banget jalan-jalan. Walaupun kayak misalnya cuma jalan pagi kemana. Tapi selalu ada jalan-jalan bareng keluarga tuh harus. Jadi menurut aku quality time sama komunikasi. Bapak aku itu orang yang sangat tegas. Tegas banget. Kalau dulu sih parah, aku takut banget sama bapak aku gitu. Ibu aku yang penyayang, penyabar, gak pernah marah. Jadinya mungkin makanya kita lebih berani cerita semuanya sama ibu aku tuh. Orangnya tuh bener-bener sabar banget, penyayang banget, gak pernah marah gitu. Kalau bapak ya bagian yang tegas, bagian yang apa ya. Kalau misalnya kata ibu aku, tanya ke bapak. Kata bapak misalnya gak boleh aku pergi. Yaudah aku nurut, gak bisa kayak, Pak please, Pak aku mau pergi gitu. Gak berani udah kayak, oke gitu langsung. Hubungan aku dengan lima bersaudara aku ini. Deket banget, karena apa ya. Kita tuh kebiasaan. Jadi di rumah itu dulu, di kamar itu gak boleh ada TV. Begitupun di kamar orangtuaku. Jadi kita kalau menonton TV harus di ruang tengah. Berkumpul di ruang tengah. Makan pun bareng-bareng gitu. Jadinya kita udah terbiasa, Kalau belum waktunya tidur atau memang tidak ada kegiatan keluar, Kita berkumpul bareng di rumah gitu. Di meja makan pun, Peraturan itu dulu gak boleh tuh. Sekarang kita bisa main handphone, Ambil makan itu gak boleh. Jadinya harus kalau makan, Kita makan bareng, Kita ngobrol bareng, Gak boleh megang handphone. Jadinya bisa dibilang deket banget gitu semuanya. Apalagi cewek-cewek ini, Yang semuanya doyan ngomong ini gitu ya. Sampai berebutan ngomong, Apapun diceritain, Dan kita bisa menjadi diri sendiri seperti aku, Di depan ibu aku kadang terlihat seperti ini, Ibu aku tertawa gitu. Kadang-kadang mungkin dia ngebatin, Kok anak aku kok gini ya ya gitu. Cuma dia mungkin happy-happy aja gitu ya. Jadinya, Kita deket banget sih semua, Berlima intinya, Karena kita sering spend time together gitu. Teh hitra itu orangnya dewasa, Karena dia anak pertama. Juga orangnya apa adanya. Terus, Kalau yang kedua, Keis atau Teh Putri itu dia lebih pendiem dibanding kita yang lain-lain. Dia pendengar aja gitu kalau dia. Teh gadis, Orangnya sabar juga. Terus juga, Dia juga dewasa. Kalau aku, Kayaknya dewasanya seperempat. Kebanyakan ngomong aja. Alsyad memang manut aja gitu. Orangnya kayak, Ya udah, Ada kehadirannya. Mungkin karena laki-laki juga. Mungkin karena udah ketilp sama kakak-kakaknya yang ngomong terus. Tapi Alsyad tuh, Apa ya, Sebenernya sayang sama kita semua. Pasti cinta banget sama kakak-kakaknya. Cuma karena cowok tapi gak bisa mengekspresikan kayak cewek-cewek gitu. Tapi dia, Lovely. Quality time aku sama adik-kakak itu sering nongkrong bareng. Pergi bareng. Mau itu cuman kayak, Ke restoran, Mau nonton bareng. Mau, Pokoknya jalan-jalan bareng, Sering banget kalau dulu. Jadi, Selain pergi sama temen-temen, Kita pergi sama kakak-kakak adik juga gitu. Kalau pemegian gak ada, Dan yang berebut gak ada. Yang pasti aku jarang berpikir kemana, Kakak-kakak aku aja yang menentukan. Jadi aku manut kayak, Ayo kita kesini. Ayo. Ayo. Kalau kita sama gitu. Jadi misalnya, Eh ini ada tempat ini. Ada tempat ini. Yaudah yuk kesini dulu. Nanti kapan-kapan kita kesini. Jadi gak ada yang, Aku mau kesini. Aku mau kesini. Enggak. Semuanya manut. Kalau aku lebih gak mau mikir kadang-kadang gitu. Wah, Kalau jam malem, Itu yang banyak kena sih aku sebenernya ya. Mungkin diantara kita, Berempat perempuan ini yang sering main itu aku. Jadi, Ya itu tadi, Karena bapakku tegas dan mempunyai peraturan. Misalnya aku, Boleh pulang jam 9 malam gitu. Terus misalnya, Oke boleh pergi jam 9 nyampe rumah. Kalau aku telat jam 9 lebih 5, Buat dia itu aku tidak mendapatkan janji. Karena itu bukan jam 9. Nol, nol. Itu jam 9 lebih 5. Itu tuh telat. Kalau jam malem yang harus jam segini, Terus-terusan gak ada. Cuman kayak SMA aku jam 8 nyampe rumah. Sebenernya kuliah kayak jam 12. Kalau misalnya weekend. Tapi kalau weekend pergi, Week dia sebenernya gak boleh pergi malem. Kayak gitu-gitu sih. Dan aku, Dulu ya selalu menurut. Karena takut. Aku pernah waktu SMP, Gara-gara main terus, Aku gak boleh main selama sebulan atau dua bulan gitu. Jadi pulang sekolah, Di gerbang, Udah dijemput supir, Langsung pulang. Gak boleh kemana-mana gitu. Kalau udah gede, Ya nanti pas pergi lagi, Jam segini. Misalnya dikurangin jam 9 dari jam 8 gitu. Bener gak tepat waktu? Sampai tepat waktu terus, Baru boleh naik lagi jamnya gitu. Kalau peraturan itu, Belum aku terapkan sih kalau ke Kalaya. Ya karena kan masih kecil juga gitu. Tapi pasti akan aku terapkan kalau dia udah besar, Biar dia juga bisa belajar bertanggung jawab. Mungkin dulu aku masih kayak, Iya kenapa sih disuruh pulang jam segini, Kan masih kayak asik sama temen-temen. Masih ini itu. Ternyata itu adalah bentuk, Bapakku mau bentuk kita, Untuk tepat waktu, Bertanggung jawab gitu. Mendepati janji gitu. Yang hampir jadi bungsu, Memang suka ada kecemburuan yang sangat tinggi gitu ya. Karena kan kita mau, Aku tuh beda sama Alsya tuh 6 tahun. Jadi, Aku merasakan jadi bungsu tuh 6 tahun, Dan jadi, Oh pokoknya yang paling disayang deh rasanya. Tiba-tiba Alsya tuh pasti kayak, Merasa, Karena ada dia, Aku tidak jadi anak ini lagi gitu. Tapi enaknya banyak kakak-kakak yang, Jadi tempat cerita, Terus tempat ngobrol gitu. Enak kalau anak keempat sebenernya. Jadi punya adik, Punya kakak. Ada yang dicuruh hatin, Ada yang dimintain tolong kebawah gitu. Kesamaannya, Suka ngomong, Suka belanja, Suka jalan-jalan. Apa lagi ya? Kayaknya gitu deh. Kayaknya ya. Mungkin kayaknya yang paling bikin deket tuh suka ngomong. Jadi kebanyakan ngomong, Sehingga kita mengalami kedekatan komunikasi gitu. Kalo dulu sempat misalnya, Pinjem baju gak ngomong. Nanti pas, Itu kan baju aku gitu. Hah, Emang ya? Aku pinjem. Ya bilang dong, Kalo pinjem.. Gitu.. Masalah harta gono gini biasanya kayak gitu. Kita berantemnya. Hal-hal yang gak penting. Kalo nggak misalnya cemburu. Aku kan emangnya cemburuan ya misalnya. Ibu, kok dia di beli ini tuh? Ya gapapa dong, kok dia di beli ini? Tidak bisa. Marah, ngambek, itu gak penting lah sebenarnya permasalahan tidak perlu dipermasalahkan. Zaman sekarang dulu kita permasalahkan. Ternyata itu yang membuat kita jadi belajar memaafkan atau menerima. Tapi kita tuh kalau berantem gak pernah lama, jadi cuma kayak paling sehari. Kalau gak ngambek-ngambek banget ya, dua hari lah gitu, diam-diaman. Tapi nanti, itu kamu gak kesitu? Enggak. Tapi kita lama-lama, eh iya tau gak sih? Gitu, emang agak-agak sulit di ini kan ya. Say sorry, sebenarnya diajarinnya say sorry sama orang tua kita. Tapi terkadang kita kan gengsinya tuh menembus langit. Jadi kadang-kadang ya udah, memaafkan gitu aja. Tapi kalau misalnya yang berantemnya agak lama, ya harus say sorry. Misalnya ibu aku kayak, kamu say sorry dong kalau lo salah gitu gak boleh. Ya diajarin begitu, tapi ya anak muda dulu kita suka gengsi. Kalau hangout bareng sekarang suka, nah marah. Malah sekarang lagi sering-seringnya karena tenis sebenarnya. Tapi waktu kecil itu, aku sama keluarganya Raffi, Nisha, Nanas itu. Kita itu, aku sama adik kakak itu, setiap minggu nginep di rumah mereka sebenarnya. Jadinya kenapa kita dari kecil itu deket banget. Karena pasti setiap libur sekolah itu nginep di rumahnya mereka gitu. Jadi kita emang sering bermain bareng, deket banget waktu kecil gitu. Sampai kalau aku ABG pun, aku sama Nisha karena umurnya paling deket. Jadi kita bisa kayak setiap weekend tuh pergi bareng gitu. Sampai sekarang pun masih dan sekarang sering hangout bareng. Kalau dulu banyak cerita sering, tapi kasian loh nanti kalau ceritain aku dimarahin. Lucu banyak cerita serunya, tapi yang pasti aku, Nanas, Nisha itu anak bawang. Karena yang masih kecil-kecil gitu. Terus apa ya, kelakuan Nisha masih sama sama sekarang dari waktu kecil. Dia bisa kayak tiba-tiba joget-joget buka anduk depan kaca. Banyak lah kalau kekocakan-kekocakan terjadi waktu kecil itu banyak banget gitu. Karena kita bermain bareng semuanya dan banyak mengalami kebodohan-kebodohan yang lucu dari kecil gitu. Kalau Nisha sebenarnya lebih ke saksi bisu ya. Sebenarnya dia suka ikut aku berpacaran, terus dia tahu dan suka curah-curah juga. Mungkin kalau dulu Nanas, aku lebih seringnya mainnya sama Nisha setiap harinya, setiap weekendnya gitu. Kalau Nanas bukan yang double date gitu. Kalau Nisha, iya kita suka double date, apa-apa cerita-cerita gitu. Aku suka sama binatang, tapi nggak sebanyak dan se-extreme alsyat. Kayak aku kan dari SD itu udah naik kuda. Aku suka pelihara kucing gitu. Suka tapi yang sebatasan normal-normal doang, tapi bukan yang kayak tiba-tiba burung apa? Burung apa? Harimau apa? Enggak. Cuma yang hewan-hewan normal. Pernah, pernah risih karena kita kan bengekan. Bengek itu adalah asma dan alergi gitu. Jadi sempat kalau misalnya unggas gitu kan suka bikin batuk apa. Suka banyak binatang menjadinya aku tuh alergi loh gini-gini. Ada juga kayak gitu-gitunya. Cuma lama-kelamaan ya kita menerima. Menerima gitu. Ya udah kan dia juga hobinya di situ gitu. Terus ya seru juga. Apalagi kalau punya anak kan anak kita jadi ada hiburan-hiburan gratis di rumah gitu. Aku belum pernah megang. Cuma yang kemarin yang bayi aku sempat pegang. Itu pun pas lagi bobo. Pas dia melek kita loncat ke kasur. Takut. Kita takut di gerobok. Jadi selama ada hari mau di rumah aku belum pernah megang. Cuma yang bayi kemarin doang. Wah banyak banget kalau hal yang dirindukan ketika kita masih tinggal bareng tuh banyak banget. Apalagi ngerasa banget bedanya pas aku udah menikah langsung pindah ke Jakarta tuh. Ih banyak banget ternyata yang dirinduin. Misalnya rame nya rumah gitu. Temen sarapan yang pagi-pagi udah pada ngece di meja makan. Temen nonton, temen ngobrol, temen berantem, temen bisa kayak kayak di kamar bosan ke kamar siapa ya gitu. Seru banyak banget terus kayak ke ibu. Ibu kan emang selalu ada lah buat kita selalu di rumah lah gitu. Yang kalau apa-apa bu, mau ini, mau itu. Atau kayak lagi, eh bu tau gak sih ini, gini, gini, gini. Itu tuh aku pindah ke Jakarta tuh banyak banget kehilangan momen-momen itu gitu. Yang biasanya kayak tiap hari bareng di rumah satu persatu menikah, satu persatu keluar dari rumah gitu. Kesepian banget sih ngerasa banget karena biasanya sehari-hari rame banget di rumah gitu. Kita berlima sama ibu sama bapak bertujuh jadinya ngerasa ih sepi banget ya. Ternyata dulu tuh seru iya, seru mah bareng banyak-banyakan gini tuh. Apapun tuh enak, nyari orang gampang. Ngomong-ngomong, mau ngece gampang. Sarapan, makan siang, makan malam. Ada temennya. Jadi dulu tuh sekolah apa ya, main mulu. Tapi bapak aku tuh sebenernya hebatnya sama ibu aku tuh gak pernah marahin aku rapot kecuali kalo merah. Atau merah kayak, nanti belajar lagi ya gitu. Nggak yang, kamu kenapa rapot bisa merah? Gitu gak pernah. Cuman disuruh belajar. Aku tuh kalo disuruh belajar melulu marah suka gak mau. Jadi yaudah mingguan di sekolah kita mendengarkan guru dengan seksama. Mau masuk mau enggak. Nanti kalo emang gak masuk kita belajar lagi yaudah tenang aja. Yang penting aku bisa gitu. Jadinya kalo misalnya rapot ada merah tuh paling cuman dikasih tau. Dismangatin. Udah aku pernah ranking SMP kayaknya belasan atau dua puluhan gitu kali ya. Ya bagus, tos. Mungkin lah matinya VO dia kayak, astag lo aja anak gua mau jadi apa gitu sebenernya ya. Udah terus aku mulai sadar tuh SMA aku sempet ranking lima. Bapak ibu aku sampe ke sekolah dikira gurunya salah ngasih nilai. Karena gak percaya aku kan paling ngarang gitu. Kakakku tuh yang belajarnya rajin, nilainya bagus. Aku yang emang paling belengsek gitu. Paling ngarang gitu. Udah akhirnya dari situ ya mungkin agak legaan ya orang tua aku pas SMAO nih. Udah mulai sadar akhirnya gitu. Tapi ya seneng main aku tuh diantara berempat cewek-cewek ini yang paling seneng main tuh aku. Seingetan aku gak pernah sih. Gak tau kalo aku ternyata amnesia atau lupa. Tapi gak berbekas di aku aku pernah dibanding-bandingin tuh gak pernah gitu. Gak yang kamu tuh segini, kakak kamu tuh segitu. Gak pernah sih. Seinget aku ibu aku ya ya udah ya belajar lagi aja gitu. Dileshin lagi, belajar lagi. Yang penting jangan merah deh. Yang nanti nextnya jangan merah ya gitu udah. Kayaknya ibu aku tuh menerima aku apa adanya. Ternyata semua anak tuh beda-beda. Yang ini mungkin emang agak kesamping dikit. Tapi balik ke tengah lagi gitu. Gitu. Kalo bolos tanpa ngomong ibu aku gak pernah. Jadi mendingan kalo misalnya aku mau bolos. Aku bilang bahwa aku gak mau sekolah hari ini. Boleh ya sama ibu? Ya udah ibu bikinin surat. Tapi di rumah. Atau kalo misalnya aku pernah diculik sama temen aku harus bolos. Jadi kayak udah di depan sekolah. Eh ya kita mabal aja, mabal aja gitu. Aku takut telepon ibu. Aku udah ajakin mabal sama temen aku. Mau maafin aku ya. Ya udah gak apa-apa gitu. Tapi jujur aku gak berani kalo gak beneran bolos ngomong ke ibu tuh aku gak berani. Takut telepon sama guru. Takut nama kita semakin buruk di depan ibu bapak kita. Dan nilai pas-pasan. Bolos lagi gitu. Aku tuh sebenernya SMA tuh banyaknya pacaran. Bukan bergaul. Jadinya juga ilang. Masa lucu-lucu sama temen-temen tuh kayaknya ya. Apa ya? Paling SMP masa-masa lucu ya kayak bergeng. Terus kayak SMP tuh aku belajar main biliar gitu-gitu doang. Gak ada yang lucu terbahak-bahak gitu. Gak ada sih kayaknya ya. Kasian ya. Tapi ya di pikir-pikir. Apa ya? Sebenernya mungkin ada. Tapi memori aku kayaknya hilang. Ya itu tadi kayak. Kalo bapakku tuh lebih ya udah berteman aja. Jangan pacaran serius gitu. Ibu aku tau pacaran. Tapi kita gak pernah pacaran di rumah gitu. Lebih ke gak berani kayaknya ya. Takut gitu. Ya paling juga kalo tau pergi sama cowok. Jam lapan udah nyampe rumah gitu. Kayak begitu. Ya kadang-kadang kalo engga kakak kita nyusul gitu. Kalo nilai merah gak ada hukumannya sih sebenernya. Seingat aku ya balik lagi ke memori aku tuh gak ada yang. Wah gila dulu orang tua gue kalo gue nilainya merah gue dihukum. Enggak sih. Kayaknya ya disuruh belajar lebih giat dan lebih fokus aja gitu. Mungkin kayaknya juga orang tuaku melihat. Oh anak ini sepertinya tidak bisa di push mungkin. Atau emang pasrah atau mungkin gimana. Tapi gak pernah sih di memori aku gak ada. Wah kalo nilai merah mati nih gue gitu gak ada. Enggak sih gak pernah. Aku mah kalo di sekolah citranya harus baik. Jadi kayak iya-iya padahal emang enggak gitu. Tapi yang penting tidak terpanggil oleh BK. Kalo itu pernah kalo gak salah SMA. Tapi ternyata tega disitu kan satu SMA sama aku. Jadi ternyata yang mau membuli aku itu ada kelasnya kakak aku lagi. Jadi gak jadi deh deh ngebully gitu. Eh salah gak jadi lah udah gitu. Udahan ah gitu. Aku tidak ada penyesalan dulu. Karena dulu tuh misalnya aku SMP. Aku ikutan misalnya modern dance gitu. SMA aku ikut apaan nih aku lupa. Kuliah aku misalnya di kampus itu tatib gitu. Udah nih buat aku kayaknya cukup. Karena aku juga bukan orang yang kayak ambi. Wah harusnya gue harus bergerak terus nih. Organisasi ini itu ini itu. Enggak. Kita emang dari dulu mungkin bawaannya mager. Jadi yaudah terima apa. Ini tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Kita jalani dengan bahagia. Terus Tara kayak kirim foto ke Rafi Kevi. Ini gue pacaran lo sama dia. Eh Rafi gak percaya. Kayak gak mungkin gitu dia gitu. Keguguran di hari ulang tahun Tara gitu. Nah dari situ. Terpukul lah sempet kayak. Aduh kayaknya belum siap deh punya anak gitu. K forums di akaunnya Tette. Hei yang Happy. owejang5-ーペ tleikum. Apgikal sport 240 esimerkaw CV. Sampai jumpa.